Intro Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan membahas tentang pemberian madu dan juga telur setengah matang pada bayi atau anak di bawah usia 1 tahun Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau ibu-ibu semua yang sudah rajin menonton video-video atau tips-tips yang saya berikan Jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya Yuk kita belajar tentang pemberian madu pada anak di bawah usia 1 tahun Madu merupakan cairan yang bentuknya seperti sirup yang kaya akan karbohidrat, asam, amino dan juga multivitamin Pada masyarakat ini sudah sering menggunakannya sebagai obat herbal atau obat-obat tradisional Dan juga orang tua sudah sering memakai madu ini sebagai pemanis makanan atau pemanis minuman Dalam bidang kesehatan ternyata madu ini dipakai sebagai antioksidan atau pengikat radikal bebas Banyak juga orang tua sekarang yang sudah menggunakan madu atau memberikan madu pada anaknya Dengan harapan sistem imunnya atau kekebalan tubuh bayinya itu dapat meningkat Misalnya pada keadaan anak batuk pilat, saryawan atau mengoleskan madu pada bibir anaknya ketika terdapat bibirnya yang luka Tetapi apakah orang tua tahu bahwa pemberian madu di bawah usia 1 tahun dapat mengakibatkan atau menyebabkan penyakit yang namanya infant botolism Infant botolism adalah penyakit yang diakibatkan oleh kuman yang namanya Clostridium botulinum Nah kuman ini biasanya adanya di tanah dan bisa menyebar melalui udara bebas Nah penyakit infant botolism ini sering terdapat pada bayi-bayi atau anak usia 6 minggu sampai dengan 6 bulan Dengan anak mengkonsumsi madu itu maka kumannya tadi kuman Clostridium botulinum ini dapat memasuki saluran pencernaan si bayi Nah akibatnya apa? Akibatnya bayi tersebut akan mengakibatkan kelemahan otot atau hipotoni dan juga kejala lain seperti Lesu, lemas, sesak nafas, malas menyusu atau juga sulit menelan, sembelit, sulit membuka mata, dan mulut kering Nah infant botulism ini dapat mengakibatkan kematian Untuk itu hati-hati tidak disarankan pemberian madu pada anak atau bayi yang usianya di bawah 1 tahun Sebagai pengganti pemanis Anda dapat menggunakan sari buah Nah yang kedua kita membahas tentang pemberian telur Terutama telur setengah matang pada bayi-bayi atau anak di bawah usia 1 tahun Telur ini merupakan sumber protein utama di masyarakat Kenapa demikian? Karena telur itu gampang didapat dan juga harganya lebih murah dibandingkan sumber protein lain misalnya daging Telur ini dapat disajikan dengan memberikan setengah matang ataupun dalam keadaan matang Tapi hati-hati ternyata telur itu dapat mengandung salmonella Nah salmonella ini dapat ada dalam telur jika telur tersebut mengalami keretakan pada cangkangnya Pada balita atau bayi-bayi di bawah usia 1 tahun dan juga pada ibu hamil dapat berisiko mengenak terhadap penyakit salmonellosis Salmonellosis ini tadi penyakit yang diakibatkan oleh kuman salmonella Kejalanya yaitu satu diare Diarenya itu biasanya ada darahnya Di samping itu juga kemungkinan anaknya demam, muntah-muntah dan akan mengakibatkan dehidrasi Jadi saran saya jangan memberikan telur setengah matang pada anak di bawah usia 1 tahun Berikut saya kasih tips jika Anda tetap ingin memberikan telur bagi putra-putri Anda di atas usia 1 tahun Yang pertama, pilihlah telur dalam kondisi baik dan tidak retak Simpan telur itu dalam usuhu 0-4 derajat celcius atau dalam lemari es Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan Anda jika ingin membuat penyajiannya Yang keempat, hindari pemberian telur setengah matang atau telur mentah pada anak-anak Anda Khususnya pada anak-anak atau bayi di bawah usia 1 tahun Nah, bagian putih atau bagian kuningnya ini harus dimasak hingga mengeras Biasanya suhunya 70 derajat Dan jangan lupa jika setelah disajikan 2 jam belum habis Sebaiknya tidak diberikan lagi pada anak Anda Nah, demikian saya sudah paparkan tentang pemberian madu atau telur setengah matang pada anak-anak di bawah usia 1 tahun Semoga bermanfaat dan jagalah kesehatan anak Anda Jangan lupa sekali lagi klik subscribe, like, dan share Agar semua orang tua paham bagaimana cara penyajian makanan yang baik dan benar Dadah!